Terima kasih. Chownya juga mulai nge-push pelan-pelan. Menuju di arah mid lane. Topnya juga dari Nasmi. Tiga lane dipush bersama Asaren Clan. Satu kali hit. Dan hilang. Fredo maju lagi. Dan langsung lepas. Gara Kimi-nya. Kimi-nya kena lagi. Mau kemana Kimi? Kamu tersakiti oleh anak-anak dari GFT. Tapi masih bisa untuk hidup tabaknya. Di arah belakang. Mencoba tepertahan. Kimi-nya masih bisa untuk hidup. Cabut di lindungi lah teman-teman. Dari tim Siren Clan. Dan ini masih misi. Itu item defense kah? Atenasiat gak sih? Jelek juga tapi gak ada damage full. Oke. Rage-nya sudah mulai penuh. Jet Kundo. Fatal Link-nya terkena dua. Dan mendapatkan satu lagi. Dari serang Fredo-nya. Dan diincar watnya purify ke arah belakang. Mencoba untuk bertahan. Tapi tiba-tiba ada gurita. Dan ini mungkin akan titik balik. Untuk Siren Clan. Terkena penalti Zandri. Nasminya dihajar. Tiga, empat orang. Terkena penuh. Dan ini ada yang memperbaiki. Satu pelawan 4. Sini gue berani. Mau lawan berapapun. Gue masih bisa untuk bertahan. Masih bisa hidup. Diajar lagi. Disun lagi Rina's pinya. Kali ini harus tumbang. Benar. Saya kan juga yang ingin ngolong inisiasi. Dengan adanya Fade. Seorang Fade. Doa tahan. BigPam ID. Sekarang udah mulai ingin mencuri. Blue Bug-nya. Dan Six Arrow ingin menjibah. Dan Joker sendirian. Gak bisa ngomong-ngomong. Wow, nice banget. Importality pecah. Mereka masih bisa selamat, mencoba kabur. Ramzunya tak bisa ngapa-ngapain setelahnya. Dua orang harus tumbang. Double kill dari serai Speraldanya. Looking for triple kill tapi tampaknya tidak bisa dikejar. Drift masih burst fireball. Dikejar lagi sama Odir Bambi. Tampaknya tiga melawan satu. Mau kemana? Driftnya didorong. Oh my God, masih bisa selamat dengan seri Torrentnya. Ini cukup berbahaya untuk Onyx. Kalau misalkan Cloud-nya ikutan teamfight. Ya, benar banget. Itu beda banget. Tapi lihat ini bakal tumbangin anti-match. Oh, lihat. Ternyata anti-match squishy seperti itu. Tapi lihat Fatalink. Dan tampaknya terkena dua. Dan Cloud-nya juga harus tumbang. Walaupun ada Cold Distraction dari seorang Adip ya. Tapi lagi-lagi di arah belakangnya. Parsnya juga harus tumbang. Dan tampaknya ini akan dibalaskan lagi. Lihat Auroranya mau kemana. Nggak bisa digoyang-goyang. Dan harus tumbang. Satu hit terakhir dari CW. Dan lihat CW masih berdapatkan poin. Lord yang kedua. Yes. Oke. Blade Armor sudah diamankan oleh serang Phoenix. Dan ini akan menjadi Lord yang cukup cepat. Tidak mau menunggu di atas. Menit dua belas. Mereka ingin mendapatkan Lord yang pertama. Masih di bawah menit dua belas. Dan Rush masih berani. Masih menjadi anak teknik di sini. Dilempar lagi Ejector. Dan tampaknya dibakar-bakar. Dan masih bisa survive. Masih bisa hidup. Tiron Race. Dan langsung diajar begitu saja. Langsung sanity-nya. Dikuarkan. Dan bahkan Fast Strong-nya cukup bermain pintar. Dia mengincar ke arah belakangnya. Parsnya ditubangkan. Tersisa satu orang lagi. Masih mencoba untuk bertahan. Dan bahkan lihat satu hit lagi. Dan yes. Tersisa Cloud-nya sendirian. Lima melawan satu Cloud versus everybody. Oke kali ini. The last man standing dari seorang Cloud. Apakah Smoth Um mampu? Tapi sepertinya Smoth Um gak bisa berbuat banyak. Lebih memilih untuk melakukan endgame. Dan disitu. Sudah keburu ter-take-off. Ter-take-off. Dari bandara. Mau kemana? Eh ter-take-off, sorry. Iya. Saya mau liburan pak. Mau liburan. Udah lama gak liburan. Di rumah terus. Saya juga mengerti perasaan Anda. Kamu kangen ya sama yang jauh di sana. Oke, back to the gameplay. Wah, hati-hati banget sih. Di-car sama papi-papi lucunya dari Kupa. Dan mungkin akan di-Origan Dance. Dan langsung terlap begitu saja. Dan Noe pasti banget. Poin kill-nya dikasih ke arah Bruno-nya. Ada polisar mundur di arah bawah. Yang mencoba untuk nge-push. Tapi lebih baik mundur. Karena sudah tidak ada minion. Langsung saja dikeluarkan. Tapi tidak berasa. Karena Esmeralda. Sally Boy sudah start sepuluh. Blessing Noe. Dan bahkan combo-nya. Cantik banget. Seperti Kian. Dan bahkan dua, tiga hero suma dari tim Envy. Olar langsung. Nanti gak mungkin di kontes. Nanti mungkin di sini kayak Fredo akan mencari-cari. Celah untuk mencuri. Di retry. Dari segi Lord-nya. Tapi masalahnya dijaga terus-terusan. Di kontes ternyata. Di kontes. Terlalu cepat lagi, Kak. Masih dua bar. Masih cukup kebal Fredo. Siapa yang akan mendapatkannya. Masih bersiap-siap. Ada flicker juga dari rift-nya. Dari Selena-nya. Siapa yang akan mendapatkannya. Terkenal Lord juga. Masih bisa mancu ke belakang. Dilempar balik. Asam memforce. Belum digunakan. Lihat retributionnya. Siapa yang mendapatkan. Fredo-nya. Yang mendapatkan Lord. Dengan mudahkan retribution. Fredo-nya. Nopal Fredo. Sudah mulai bisa secure ke arah Lord. Karena popolankupanya sudah datang kali ini. Dan belum di fataling. Oh di fataling. Sayang banget. Sayang banget. Kecuali dia sudah punya flitting time. Sudah. Sudah punya ya? Sudah punya. Nah Lord-nya sudah mulai dibuka. Oke bakal coba dipaksa. Komit banget sih tadi. Bener-bener fataling-nya digunain buat tank-nya. Dan sekarang terseengah darah. Ada retribution. Tapi gak tahu siapa yang dapetin. Tyrant Rage-nya hanya mengusir saja retribution. Ternyata. Oh Garo-nya. Selena-nya yang mendapatkan. Solither. Solither-nya. Tapi Lex-nya sekarang diincap sama Jauh head-nya. Gak bisa menggunakan Rondo. Karena Laurius Rondo sudah berhenti di Youtubenya. Eh Jalan defense. Kayaknya harus kontes sih. Kontes kan? Harusnya tapi ini jauh banget sih dari Gantle Xero Wolf. Terlalu lama bergeraknya mencoba untuk bergerak tadi Sain di area jungle. Maju dong. Maju dong muda mongsen. Lihat apa taruh gardiannya. Lihat siapa yang dapet Lord. Dan ternyata rubinya. Yang mendapatkan Lord-nya. Dan ini dia. Dibalikin lagi keadaannya. Immortal ini dipecah. Fatalinya hanya terkena satu. Rave-nya doa dan watnya masih hidup. Dan didapatkan lagi satu orang dari tim Siren Clan. Dan Clay-nya juga. Bersama-sama mengitirin Seralda-nya. Dua hero dari tim Siren Clan harus hilang. Betul. Ternyata dianggap chemistry. Gila-gila. Gila. Itu sebenarnya bisa dibilang. Mikro ya. Mikro. Makro. Makro yang benar-benar luar biasa. Chemistry-nya dapat tapi warganya. Dan ternyata retribusi yang berhasil didapatkan. Langsung ada tempat soplet. Ternyata mencari blessing gue. Karena suara di CBS yang tidak terlalu banyak. Dan sisnya. Karena tempat cukup besar. Ada Valir di sana. Harus mundur pemain dari Gengsung. Oh rampel. Ternyata balik ini juga. Salah looking for down juga. Double kill didapatkan. What? Triple kill. Oh my God. Iwan Banggana. Kita lihat di sini banget. Coba untuk maksa lagi dapetin media. Oh my God. Oh my God. Dan media. Oh. Ternyata artnya. Ben Dragon berhasil mendapatkan satu buah. Dan ini sepertinya menjadi. Aku mau balikan tapi dia mau menikah. Waduh. Langsung aja kita lihat di sini. Ada klubra-nya maju bro. Langsung ada hard guard dan tersepertinya. Langsung terkena true damage dari para pemain. Kaiser Cinta juga Lex di sana. Oh my God. Oh my God. Wow. Dan langsung dihadar balik popolnya. Tapi lihat ada backup juga. Ada teman-teman yang lain. Dan langsung dipunggang. Bisa jumpa. Pemain secukur. Dikuarkan. Lace lotnya. Buka double kill. Looking for triple kill. Lace lotnya. Looking for Maniac. Gak ternyata. Alba sepet. Lace lotnya. Aduh makjang. Lace. Ngeri-ngeri mana. Alba sepet. Dengan 15. SMG. Eh ya SMG. Aku jadi ngomong SMG juga. Oke langsung deviant sword. Karena belakang. Tion 3 face. Dan bahkan langsung hilang. Ditusuk. Dicoplos. Bisa. Bisa. Dan tampaknya ini akan terbuka juga. Tepas update. Ditusuk lagi dua kali deviant swordnya. Dan langsung masuk lagi. Dampaknya Neo. Juga harus hilang. Dan bahkan tabusnya. Juga mulai masuk. Tapi tidak ada minion yang masuk. Masih. Dikandangin. Dikandangin sticker-seeker. Inilah Onyx yang kita kenal. Sticker-seeker. Dan tauti-tauti. Lima player sudah mulai masuk. Mau di NK? Enggak ternyata. Ditarik lagi. Iron Red. Oh my god. Tantai jatuh wealth tracker. Karena seorang kubra kurva harusnya. Tapi double kill. Didapatkan oleh seorang cewek. JLoki bot. Triple kill. Dan didapatkan. Kali ini. Meskipun Onyx bot. Berhasil mendapatkan poin banyak. Tapi tidak bisa melakukan rekor. Dari tim Aura Fire. Benar. Move. Nge-paint. 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 Nge-paint harus bergerak ke arahnya. Dan habis itu ditinggalin. Benar banget. Di PHP gitu aja. Bob Merah sudah mulai muncul. Bentar lagi. Lihat Rina spinnya. Di-injar. Belum dikeluarkan sebel force-nya. Dia tahu ada flicker. Masih bisa kena belakang. Coba untuk Jet Kundo. Dua off dragon. Wah. Ya ya di-injar. One for it. Masih bisa di-puntun. Di-injar lagi. Masih ada minion terancar. Mungkin akan di-injar. Masih bisa kena belakang. Super awan. Tapi odir bambi. Masih mencoba untuk meng-injar. Oh my god. Odir bambi. Leselotnya. One for it. Oh my god. Siren Clan. Berhasil mengamankan game yang terakhir di hari ini. Wow. 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 Odir bambi bersama dengan kata mood. Berduaan ke arah lini belakang.